Hai sahabat Vimela, saya Happy Sama and this is my personal style. Hari ini saya pertama kali datang ke Vimela ya, ke gedung ini. Saya seneng dengan suasana yang casual, karena saya akan ketemu dengan adik-adik yang keren-keren di Vimela ini. Jadi saya pakai sepatu yang nyaman, ini sepatunya sudah hampir sekitar 18 tahun. Lalu ini sebenarnya celana olahraga saya, tapi bisa saya pakai kadang-kadang untuk kerja gitu. Pakai kaos tebusan dosa, sekalian promo, pakai jam tangan saya, pakai cincin, pakai anting, kalung, contohnya tulola dari brand saya, dengan teman-teman saya. Saya suka yang feminine, tapi juga yang simple, tapi juga agak sedikit dreamy. Gimana ya? Kok aneh ya perwaduannya? Ya, itu. Oh, dengan tiga kata saya feminine, nyaman, dan pretty. Tergantung audiensnya dan tergantung red carpetnya untuk acara apa, biasanya saya sesuaikan. Tapi yang paling penting adalah yang membuat saya nyaman sih gitu. Saya senang dengan baju yang agak mengikuti ukuran tubuh saya, tapi tidak terlalu terbuka, dan warna-warna yang diantara. Saya suka warna-warna pastel. Yang paling gak suka, saya bingung kalau disuruh pakai baju ke laki-laki. Itu kayaknya saya hindari ya, pakai boots, pakai jacket yang oversize gitu. Pokoknya yang sangat maskulin saya agak tidak merasa nyaman. Semua aksesoris, karena selain aksesoris itu ruang ekspresi, dan juga sebetulnya bagian dari perasaan kita. Saya suka gayanya sama kayak 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 feminine, terus tapi juga sedikit sexy, tapi gak seronok, dan dia cantik. Banyak brand lokal bagus-bagus ya. Boleh sebutin? Oke. Saya suka desainer Mas Bian, Mas Sapto, lalu Kraton Oges. Kok gak ada perempuan ya? Ada perempuan. Saya suka juga Citra Subiak Tok, Amanda Hartanto. Aduh banyak banget sekarang desainer-desainer bagus di Indonesia. Brand sepatu juga banyak. Saya pakai brand lokalnya kayak Nuluh, Jelantik, Jasmine, Elizabeth, dan banyak-banyak. Saya bukan cuma suka detailnya, saya senang karya yang punya gegasan. Jadi biasanya sebuah karya yang penciptaannya tuh lahir dari perasaan sang designer. Jadi kita bisa merasakan journey-nya dia. Saya gak akan pikirin ya. Saya bisa pikir-pikir ya. Kata-kata mutiaranya gitu. Fashion itu adalah bagian dari identitas kita. Jadi it's your side. Saya lumayan tidak mengikuti transformation. Saya suka yang klasik, yang simple, yang membuat saya nyaman. Terima kasih telah menonton!